Hai teman-teman pecinta bola selamat datang di channel pecinta bola disini kita membahas berita bola terbaru hari ini atau berita bola terbaru bagi teman-teman yang gak mau ketinggalan berita bola terkini silahkan klik subscribe dan lonceng terima kasih yang telah klik subscribe dan lonceng selamat menonton Ronaldo dan Georgina telah hidup bersama selama 7 tahun setelah bertemu di Madrid pada 2016 hubungan pasangan ini tampaknya semakin kuat dengan ikatan mereka yang ditampilkan dalam serial Netflix tetapi pembawa acara TV Portugal Leo Cairo dan seorang psikolog mendiskusikan hubungan bintang Portugal itu dengan Georgina dalam program televisi Portugis Noite das Estrelas Cairo telah memberikan pendapatnya mengenai Ronaldo dan model Argentina itu dia mengatakan bahwa keduanya akan berpisah kemungkinan besar mereka akan berpisah katanya Ronaldo sudah muak dan tidak akan menikahi Georgina seperti dikutip dari Marcha saya telah mengatakannya berbulan-bulan hubungan mereka tidak baik-baik saja kemungkinan mereka akan berpisah kenyataannya Ronaldo sudah muak dengannya itulah kenyataannya saya masih mengatakan tidak akan ada pernikahan mereka bersama untuk menghasilkan produk ucapnya Manajer Man United, Ten Hag cukup optimistis dengan kans timnya untuk memenangkan Fakab menurut Ten Hag timnya lebih dari sanggup untuk mengalahkan City di partai final nanti Kemarin malam, Man United memastikan diri lolos ke final Fakab tim asuhan Ten Hag itu mengalahkan Brighton lewat adu penalti di Wembley sehingga mereka berhak melaju ke final Fakab 2022 per 2023 Bagaimana menurut kalian guess peluang MU untuk menjuarai piala Fakab? Apakah mereka bisa mengalahkan City? Tulis pendapat kalian di bawah ya guess Kalau menurut Mimin si peluangnya cukup kecil Bagaimanapun juga City lagi bagus-bagusnya Namun this is football Semua bisa terjadi Namun Ten Hag menanggapi hal ini dengan optimis Ten Hag timnya yakin timnya bisa mengalahkan City dan membawa pulang piala Kami sudah pernah membuktikan bahwa kami bisa mengalahkan mereka City Ujar Ten Hag kepada MUTV Kemenangan yang dimaksudkan Ten Hag itu saat MU mengalahkan Man City di EPL dengan skor 2-1 di awal tahun kemarin Ten Hag mengatakan jika timnya ingin meraih kemenangan seperti saat itu Maka mereka harus benar-benar tampil sempurna Ya kami sudah pernah mengalahkan mereka di Januari kemarin Mereka bermain sangat baik Tapi kami berhasil mengalahkan mereka itu pertandingan paling sempurna yang kami mainkan musim ini Jadi jika kami ingin menang lagi di final Fakab Maka kami harus bermain dengan sempurna lagi Imbu Ten Hag Nah itu saja pembahasan kita kali Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!